Shalom, selamat menikmati Tuhan Kita bersyukur saat ini kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat Jalan yang sukar Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa Tuhan ala kami yang bertahta dalam kerjaan surga Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan Kami bersyukur untuk pelajaran sekolah sahabat ini Untuk mengingatkan kami Agar takut akan Tuhan Agar memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini Sehingga kami boleh selamat dalam dunia saat ini Bahkan sampai masa kekekalan Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang keempat ini Berjudul Jalan yang sukar Kalau kita melihat pelajaran kita Maka kita akan melihat satu toko yang bernama Ahas Mengulangi pelajaran yang kemarin Pekan yang lalu Bahwa kita tahu bersama Ada perselisian yang sedang terjadi Kerajaan Israel Utara dan Aram Mereka bersekutu untuk melawan kerajaan Yehuda Yang dipimpin oleh Ahas pada saat itu Pekabaran Allah sangat jelas kepada Ahas Bahwa Ahas harus setia kepada Tuhan Bahkan Tuhan mengizinkan Ahas untuk minta tanda Supaya ia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia Gantinya percaya kepada Tuhan Ahas lebih percaya kepada Tiglat Pileser 3 Tiglat Pileser 3 Dan ini memberikan efek yang buruk kepada Ahas Sudah lihat sekolah sahabat hari Senin Sekolah sahabat hari Senin Saya bacakan Sudah lihat di slide Jadi Bagi Ahas Orang yang dipenuhi ketakutan Dan bukan dipenuhi iman Kabar baik dari Allah ialah Bahwa Aram dan Israel akan dilenyapkan Kabar buruknya adalah Asyur Sekutu dan sahabat yang telah dia pilih Untuk menolong dia Akan menjadi lawan yang berbahaya Dibandingkan dengan Aram dan Israel Sudah-sudah yang keselam Tuhan Tentu menghadapi Pertikaian yang terjadi Pada saat itu yang kita dapat baca di sekolah sahabat Saya tidak menerangkan lagi dengan lebih rinci Adalah menakutkan bagi Ahas Dan memang Bagi manusia kita lebih Memperhatikan hal yang kelihatan Daripada yang tidak kelihatan Coba lihat 2 Korintus 4 ayat 18 Menyebutkan apa Kita lihat di slide 2 Korintus 4 ayat 18 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tidak atau tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Yang dilihat oleh Ahas adalah Yang kelihatan Yang sementara Terjadi waktu itu Adalah pertikaian Peperangan yang sangat hebat Dan tentu ini mencekam dia Ia ketakutan Tapi gantinya takut kepada Tuhan Ia lebih memilih Takut kepada manusia Gantinya percaya kepada Tuhan Ia percaya kepada Yang pada akhirnya juga Akan menghancurkan Ahas sendiri Surah-surah yang kasih dalam Tuhan Ini adalah satu pelajaran yang penting Bagi kita semua Kita harus Takut kepada Tuhan Kita harus belajar Untuk setia sungguh-sungguh kepadanya Ayat hafalan kita sepanjang minggu ini Yesaya 8 ayat 17 Menyebutkan Coba lihat di slide Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan Yang menyembunyikan wajahnya Terhadap kaum keturunan Yaakub Aku hendak mengharapkan dia Surah-surah yang kasih dalam Tuhan Ketika kita tidak sungguh-sungguh percaya Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan Dalam hidup kita Maka pengharapan kita kepada manusia Pengharapan kita terhadap hal yang dapat kita lihat Adalah sementara saja Tapi kalau kita Mengharapkan dan menanti-nantikan Tuhan Maka Yang sedang kita nantikan Yang sedang kita harapkan Adalah Masa kekekalan Itulah dibutuhkan iman Tentu saudara-saudara membaca Pajaran sekolah-saudara di awal ya Sekolah-saudara petang Ada ilustrasi di sana Seorang wanita yang buta Dan terjadilah Kebakaran Sedangkan dia sudah terjebak di lantai 4 Susah untuk memberi pertolongan pada saat itu Lalu Ayahnya Berteriak Menyuruh dia untuk lompat Dan gadis ini Dia buta Dia tidak melihat Tapi ia mendengar Ia mendengar suara ayatnya Ia melompat Dan ia selamat Sudah-sudaraku yang kasih dalam Tuhan Seringkali Mata jasmani kita ini Membodohi kita Menipu kita Oleh sebab itu Sudah-sudara Pertajamlah Pendengaran rohani kita Gunakanlah mata kita Untuk melihat Hal-hal yang jauh Dari sekedar yang bisa kita lihat Dengan mata jasmani ini Kita harus memiliki iman Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Apalagi Di hari-hari Seperti sekarang Bahkan Sudah-sudara Kalau kita membaca Pelajaran sekolah sahabat Anak dari Nebiye saya pun Menjadi Pekabaran saat itu Kita lihat di slide Nama anak itu Dan artinya Maher syalal Hasbas Artinya Merampas dengan cepat Memangsa dengan cepat Tapi puji Tuhan Sudah-sudara Pekabaran Immanuel Yang kita sudah pelajari Sahabat yang lalu Allah beserta kita Masih berlaku juga Kepada bangsa Saat itu Bangsa Yehuda saat itu Bangsa Israel saat itu Sekolah sahabat hari selasa Teruskan demikian Kita lihat di slide Tuhan akan menyertai umatnya Yang setia Dan memulihkan Serta mengembalikan mereka Ke tanah mereka Masih ada umat-umat Tuhan Yang setia Masih ada umat-umat Tuhan Yang percaya Kepada Tuhan Bagaimana dengan kita hari ini Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan Kita harus benar-benar Percaya kepada Tuhan Setia sungguh-sungguh Sehingga kita boleh pulang Ke tanah Surgawi Kita tidak lagi melihat Dengan mata jasmani kita Tanah perjanjian saat ini Bukanlah tanah perjanjian jasmani Tapi tanah perjanjian rohani Adalah surga Yang Tuhan siapkan Untuk kita semua Yang Tuhan janjikan Untuk mereka yang Percaya sungguh-sungguh Kepada Tuhan Apalagi di tengah-tengah Pandemi COVID-19 ini Benar-benar menguji kita Saudara-saudara Supaya kita boleh tetap setia Setia dan setia Saya sedang membacakan Judul Sekolah Sabat Hari Rabu Coba lihat di slide Bagus sekali dari judulnya Judulnya saja ya Tidak ada yang perlu ditakuti Saat kita takut kepada Allah Saudara yang saya mau katakan Dengan konteks hari ini Saya mau bawa dalam konteks hari ini Coronavirus Pak Pendeta Kalau kita sudah takut kepada Allah Berarti tidak usah takut Sama Corona dong ya Pak Pendeta Bukan saudara-saudara Kita diajarkan Takut akan Allah Artinya adalah Kita menghormati Pelajaran Sekolah Sabat Kita menghormati Kekuasaan Tuhan Kita paham akan Aturan mainnya Kita paham Dengan bagaimana Cara kerja Tuhan itu sendiri Kita tahu bagaimana Allah melindungi Umat-umatnya Apa yang harus dilakukan Oleh sebab itu Saudara-saudara Karena kita tahu Kita paham kuasa Allah Dan bagaimana penjagaan Tuhan Kita tidak akan takabur Apa ini maksudnya takabur Kita beriman kepada Tuhan Kita percaya Tapi protokol COVID-19 Yang sudah diberikan oleh Pemerintah kita Kita harus ikuti Cuci tangan Menjaga jarak Ya Dan menggunakan masker tentunya Kita harus jaga semuanya Kita tidak takabur Bukan berarti Karena kita beriman Kepada Tuhan Kita takut Kepada Tuhan Lalu kita tidak Mengikuti aturan-aturan main Yang ada Kita mengikuti aturan main Iman pun Tanpa perbuatan adalah Mati Sia-sia Kita percaya Kepada Tuhan Dan kita mengikuti Apa yang Tuhan Berikan kepada kita Apa yang Tuhan Kita ingin lakukan Kita harus mengikutinya Sekolah sahabat hari Kamis Saya ingin membacakan Sekolah sahabat hari Kamis Kita tahu bersama Saudara-saudara Di pelajaran hari Kamis Kita melihat bahwa Akhirnya Tindakan-tindakan ahas Tidak dihargai Bahkan oleh masyarakatnya Terbukti Sekolah sahabat hari Kamis Kita baca Mereka tidak membawa Dia ahas Ke pekuburan Raja-raja Israel 2 Tawarika 28 Ayat 27 Sama dengan Saul Yang berubah setia Tidak takut Akan Tuhan Bahkan tindakan Daripada ahas Lebih luar biasa Dia menyerahkan Anaknya Untuk baal Dia mengikuti Tindakan okultisme Yang sangat parah Disebutkan dalam Sekolah sahabat kita Sehingga Dia pun Tidak dibawa Ke pekuburan Raja-raja Israel Umat-umatnya Warganya Tidak menghargai dia Sama sekali Surah-surah yang kasih Dari Tuhan Sebagai umat-umat Allah Kita harus bertindak Sesuai dengan firman Tuhan Takut akan Allah Membuat kita Paham akan kuasa Allah Membuat kita Hormat Kepada Tuhan Dan membuat kita Untuk hari ini Selalu berjaga-jaga Dengan protokol Yang ada hari ini Surah-surah yang kasih Saya yakin dan percaya Ketika kita melakukan Apa yang sudah Diberikan kepada kita Maka yang lain Tuhan akan sempurnakan Tuhan tetap akan menjaga Umat-umatnya Dari bahaya Coronavirus hari ini Tuhan akan melindungi Kita semua Tuhan akan menjamin Agar kita boleh selamat Hari ini Sampai pada masa kekekalan Surah-surah yang kasih Dari Tuhan Mengakhiri Pelajaran sekolah sabat Hari ini Kita boleh saja Mempelajari sejarahnya Kita belajar bagaimana Ahas ketakutan Sebagai manusia Namun amaran Sudah diberikan Bahwa engkau Harus percaya Kepada Tuhan Bukan kepada Tiglat Pileser Bukan kepada Orang lain Tapi percayalah Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Tetapi ia Tidak Pernah Percaya Pada Tuhan Bahkan ia Terjebak Dalam Okultisme Menyerahkan Anaknya Untuk penyembahan Beralah Bahkan ia Tidak setia Sama sekali Kepada Tuhan Sudah-sudah Untuk kita Hari ini Maukah kita Di tengah-tengah Pandemi COVID-19 Yang bisa saya Katakan Menakutkan Kita Menakutkan Saya Secara Pribadi Tapi Maukah kita Lebih takut Kepada Tuhan Daripada Kepada Coronavirus Karena Percayalah Ketika kita Takut Kepada Tuhan Kita akan Paham Benar Kuasa Penjagaan Tuhan Kita ikuti Protokol-protokol Yang ada Maka Maka Let God Do the rest For you Ijinkan Tuhan Melakukan Yang lainnya Menyempurnakan Kehidupan Kita Menyelamatkan Dan melindungi Saya Dan keluarga Kita semua Bahkan Di hari-hari Seperti ini Kita harus Tetap Percaya Kepada Tuhan Takut Akan Tuhan Pahami Kuasanya Mengenal Dengan dekat Siapa itu Tuhan Bahkan Kita diajak Untuk lebih Dewasa hari ini Di dalam Membangun Kebaktian Kebaktian Kita harus Mengikuti Kebaktian Dalam rumah Tangga kita Ajak Anak-anak kita Berdoa Ajak Keluarga kita Untuk setia Kepada Tuhan Walaupun mungkin Ibadah pada saat ini Mayoritas Kita menggunakan Zoom Sudah banyak juga Anggota yang mengatakan Kepada saya Tidak Senyaman Seenak Seperti Pada waktu yang biasa Kita dikuatkan Kita bisa Bertemu Bersosial Hati ini Dihangatkan oleh Firman Tuhan Melihat Seorang pendeta Seorang ketua jemaat Yang berkotba Dimimbar Senang kita Dibandingkan dengan Melihat di zoom Atau melihat video Saat ini Sudah-sudah Namun ini Mengajak kita Untuk mendewasakan Diri kita Untuk lebih setia Takutlah akan Tuhan Takutlah akan Tuhan Maka Tidak ada Yang perlu kita Takuti Di atas dunia ini Asal kita Paham dengan benar Apa yang sudah Saya Jabarkan pada Waktu yang Lalu Kita harus Takut akan Tuhan Paham akan Kuasanya Mengikuti protokol Yang ada hari ini Maka Tuhan Akan menjaga Dan memelihara Kehidupan kita Semua Tetap semangat Tetap setia Sudara-sudara Dan tetap Takut akan Tuhan Kita tunduk kepala Dan satu dalam doa Tuhan Allah kami di surga Terima kasih Untuk pelajaran Sekolah Sabat ini Berkati kami Supaya kami Tetap setia Kepada Tuhan Supaya kami Mengutamakan Tuhan Dalam setiap Kehidupan kami Supaya kami Tetap Memelihara Hubungan yang Baik dengan Engkau Bahkan mungkin Hari-hari ini Kami ketakutan Oleh karena Koronavirus Bukan hanya Koronavirus Ketika Perekonomian kami Babak belur Usaha-usaha kami Jatuh Tapi Tuhan Ajarkan kami Untuk tetap setia Dan percaya Sungguh-sungguh Kepadamu Karena Engkau Akan pulihkan kami Engkau Akan selamatkan kami Hari ini Bahkan sampai Masa kekekalan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kamu sudah berdoa Dan mengucapkan syukur Amin Surah-surah yang kasih Tuhan Bila rangkuman video Sekolah Sahabat ini Menjadi berkat bagi Anda Jangan lupa Subscribe Bagikan Dan kita juga Akan mendapatkan Renungan pagi Satu Dua Tiga Tuhan Memberkati Kita Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih